selamat menikmati sekarang kita akan unboxing beli wheelset dari Aliexpress dari China jadi ini barangnya ini barangnya wheelset dari China sebelum kita unboxing jadi ini ceritanya adalah percobaan kita order di Aliexpress jadi nama apps nya itu adalah Aliexpress teman-teman bisa search sendiri disitu Nah kenapa sih order disana karena pertama pengen tahu yang kedua pengen custom langsung order ke pabriknya jadi nanti teman-teman saya akan share saya order dimana nanti disini bisa share saya order lewat aplikasi Aliexpress cukup harganya cukup bersaing ya dibanding dengan kita beli langsung disini memang ada selisih lebih murah sedikit dibanding kita beli yang disini cuman karena ini ini perdana Hai kelemahannya adalah saya order dulu Desember 2020 Oh tanggal 19 barang itu baru nyampe baru dapat surat itu 10 Februari cukup lama lain kita bisa lihat disini unboxingnya kemudian eh kalau order di Aliexpress sebenarnya sama aja sama kayak order di e-commerce yang ada di Indonesia Bukalapak kemudian Tokopedia atau Shopee teman-teman bisa chat ke si penjualannya ya bisa chat nah ini saya custom saya beli wheelset kemudian ketika awalnya memang mau beli rimnya saja rim karbonnya saja kemudian si salesnya itu menanyakan kenapa nggak wheelset sekalian itu saya kasih beli saya kasih tahu speknya yang saya mau dia arrangikan harganya dia buatkan detailnya tuh pembayarannya bisa pakai kredit card kredit card Indonesia masuk tapi kenanya kita bayar pakai USD nah kelemahannya yang tadi saya bilang lama sekali teman-teman jadi hampir 60 hari dan saya sudah expect itu 60 hari dikirim jadi dari Desember akan nyampe di Februari ya ini Februari akhir dan dia akan nyampe nanti teman-teman dapat surat yang kayak tadi ini nah saya dapat surat nih tanggal 10 Februari surat dari pos yang menerangkan tentang biaya yang harus saya bayar ke negara karena saya mengirim barang dari luar negeri rinsian biayanya bisa teman-teman lihat di sini itu ada biaya itu ada biaya ini ya biaya masuk kemudian PPN impor totalnya berapa kemudian biaya administrasi ini pembayarannya nanti di loket pos nanti ada videonya saat saya bayar itu dan mengambilannya dan ngambil sendiri teman-teman enggak bisa diwakilkan dan tadi saya tanya ke tukang posnya kesana kalau di atas 100 usd itu kita datang sendiri tapi kalau di bawah 100 usd posnya akan via phone nelfon ke kita Oke nanti proses di kantor posnya saya masukkan kita dapat surat dari pos kita ambil di kantor posnya suratnya ke sini ya gini nah dia kasih tahu hai hai yuk sekarang kita di kantor pos kita mau ambil ada pengambilan paket internasional kita pesan hai 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 ya habis ini terlalu bisa lihat dan ini sekarang inilah barangnya ini adalah wilsetnya ayo kita sama-sama unboxing saya juga bisa kalau lihat di sini wilsetnya ada tulisan pengirimannya ya alamatnya lumayan lengkap nih tapi di sini pengirimnya adalah dari Singapura padahal saya beli barangnya kan dari China ya enggak tahu gimana itu pokoknya dari tulisannya adalah Singapura dan ini dari Singapura ke Indonesia dikirim pakai pesawat packingnya lumayan ya seperti ini teman-teman cukup standar kita bisa buka nanti dugaan saya sih ini sudah pernah dibuka oleh Indonesia custom ya untuk melihat barangnya yang masuk ke Indonesia apa karena kalau dari luar negeri kemudian packingnya begini kayaknya tidak selamat di jalan Oke ini dia Hai nah packingnya cukup cukup rapi cukup rapi dia pakai dua space segini dua space untuk wheelsetnya ini saya ambil tempatnya oke oke nah ini wheelsetnya lumayan juga ya kiriman dari China nggak pakai bubble hanya pakai kardus wheelset begini nah ini wheelsetnya dan hasilnya Alhamdulillah oke oke nah ini saya custom teman-teman ini wheelset depannya ini ukuran 20406 rimnya 5 cm lebar ininya 33 cm cukup oke terus ini belakangnya ini belakangnya ini belakangnya ini juga 24-6 nah ini tipikalnya saya yang saya mau adalah tipikal spoke ini namanya G3 G3 jadi 33 gini jump hole tapi G3 ya ini begini jadi lebih kopoh dan enak aja kalau dilihat kalau dari samping hoopnya saya pakai powerway saya pakai powerway yang peranik nah bunyinya lumayan ya dan ini saya pakai yang sudah keramik nanti kita coba cobain ya oke ini kemudian break-break pad untuk yang khusus karbon ya karbon khusus karbon ini untuk karbon untuk karbon kemudian dengan ini quick release nya packaging nya menurut saya lumayan oke 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 sekarang kita lebih detail ke wheelset nya ya sini lebih deket jadi kalau di luar nah oke teman-teman kenapa sih kok harus kok sampai beli wheelset di Aliexpress di Cina kenapa nggak di Indonesia aja nah pertama adalah ini custom bener-bener custom temen-temen jadi kalau ini di dideketin agak dideketin jadi ini saya minta finishing nya yang 3K matte ininya adalah basalt basalt nah dia punya banyak finishing nya ada yang UD matte ada yang 3K matte ada yang 12K matte ada yang twill jadi teman-teman bisa lihat ini finishing karbon nya menurut saya ini finishing nya oke oke banget doff gitu kemudian ada 3K nya ini oke kemudian ini nah waktu saya pesen itu saya mau pesen nya itu yang aero yang pipi mereknya adalah pilar tapi karena nggak ada orangnya bilang ini diganti ke Sapim ini salah satu wheelset nya apa apa namanya spoke nya atau jari-jarinya yang cukup terkenal mereknya Sapim cara melihat Sapim nya ada dimana di sini teman-teman di sini ada tulisannya Sapim nggak kelihatan ya coba saya pakai center di zoom di zoom oh ada tulisannya Sapim di sini ya kelihatan ya kebaca kan itu tulisannya Sapim nah dia pakai Sapim jadi lumayan nah itu Sapim X Sapim jadi ini cukup kuat kemudian kenapa saya pilih itu karena saya nyari hoop nya itu yang keramik taunya dari mana keramik ini kita bisa buka nih ya teman-teman juga bisa lihat di sini nah ini tulisannya ada tulisannya terlalu terang nggak nah itu tuh nah itu tulisannya ada tulisan Ceramik kenapa pakai Ceramik karena pengen loncer saya pengen loncer saya loncer untuk ini saya pakai di Munsun saya ini OD nya 74 sesuai dengan Munsun 74 menurut saya finishing nya bagus coba kita timbang ya kita timbang berapa seberatnya tanpa IR tanpa IR kita coba timbang saya nyalain dulu ini emang kita pakai gram aja ternyata 500 gram ringan banget yang depan 500 gram ini QR nya dia masih pakai yang 100 gram sepertinya oke mantep teman-teman pairing loncer banget mantep teman-teman pairing loncer banget ini yang depan ini yang depan yang belakang yang belakang sama teman-teman sama yang tadi ini kita saya juga pakai Sapim yang ininya dan belakangnya saya pakai Powerway Powerway R13 kenapa pakai Powerway karena ini juga ceramik kita coba ya terima kasih 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 oke nah itu teman-teman sudah unboxing untuk wheelset carbon menurut saya lumayan dengan harga segini untuk dapetin wheelset ini saya sudah request pakai jadi dia pakai bar tabnya seperti ini ini teman-teman saya lihat ini karbon ukuran 20 406 nanti saya akan pakai dengan ban kojak lebarnya ini 30 oke mungkin itu aja teman-teman teman-teman jadi ini adalah wheelset buatan China ACM All China Manufactured menurut saya lumayan worth it untuk harganya oh yang ini belum belum kita timbang ya tanpa QR kita timbang yang belakang ini yang belakang kita timbang tanpa QR 660 gram jadi kalau 2 wheelset ini kita timbang jadi kalau 2 wheelset ini kita timbang yang tadi ini 500 ini 600 jadi cuma 1,2 kilo beratnya seperti yang saya mau bahwa ini pakai karbon untuk mengurangi bobot bobot si sepeda menurut saya lumayan sih ini tinggal kita tes kekuatannya seberapa kuat dia seberapa jauh dia oke itu aja teman-teman kalau ada pertanyaan lebih detail bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa di klik subscribe supaya kita bisa bikin video-video review lainnya buat informasi dah